Intro Kita beralih ke berita dari Tanah Air Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk mengaktifkan kembali Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA yang ditergetkan perundingannya dapat selesai pada November 2019 Menteri Perdagangan Enggar Tiastolo kita mengatakan ini adalah momentum yang baik bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan transaksi perdagangan dengan Korea Selatan Enggar berharap IKCEPA bisa ditandatangani pada November 2019 saat pertemuan antar kedua negara Dengan perjanjian ini, maka transaksi perdagangan Indonesia dan Korea Selatan ditargetkan bisa naik hingga 50% IKCEPA juga menjadi salah satu fasilitas bagi kedua negara untuk meningkatkan nilai perdagangan sebesar 30 miliar dolar Amerika pada 2022 Adapun berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan kedua negara pada Januari-November, Januari sampai November 2018 mencapai 18,62 miliar dolar Amerika Bahkan kita mau membuat bisnis forum ini berjalan sebagai working group juga untuk mengatasi berbagai hal yang bisa atau ditemukan mengganggu perdagangan dan investasi Nah, relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan bisnis forum mempertemukan kedua kelompok pengusaha Indonesia dan Korea Baik dari sisi sekali lagi investasi maupun trade-nya Nah, dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh dua kepala negara sebesar 30 bilion USD dalam tiga tahun ke depan Itu bisa dicapai Nah, ini pun kami berdua menyepakati